Halo everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh How are you today? I hope you all in a good condition Apa kabarnya anak-anak hari ini? Ibu berharap kalian dalam keadaan baik-baik saja dan sehat-sehat saja seperti biasa ya nak Baiklah, pada minggu lalu kita telah menyelesaikan chapter 6 atau bab 6 dengan tema We Love What We Do Nah, pada chapter tersebut kita membahas mengenai aksi atau fungsi dari orang, hewan, dan benda-benda lainnya Nah, pada minggu ini kita masuk ke chapter 7 atau bab 7 dengan tema I'm Proud of Indonesia Saya bangga terhadap atau saya bangga dengan Indonesia seperti itu ya Nah, pada chapter ini apa yang akan kita pelajari? Mari kita lihat Nah, disini tulisannya We will learn to describe people, animals, and things in order to make them stand out, to show my pride of them, to promote them, to criticize them Oke, artinya kira-kira seperti ini ya nak Kita akan belajar mendeskripsikan orang, hewan, dan benda-benda untuk menonjolkan mereka Menunjukkan kebanggaan saya terhadap mereka, untuk mempromosikan mereka, dan untuk mengkritisi mereka Nah, disini ada kata describe Describe ini berarti menggambarkan, menggambarkan, atau menjelaskan, atau mendeskripsikan Ya, baik Mari kita lanjut ke halaman 150 Disini ada Ada percakapan Antara si Edo dengan temannya Coba kita lihat We will play the roles of the speakers in the conversations about Edo's notebook Kita akan bermain peran menjadi penutur Di dalam percakapan tentang buku catatan si Edo Nah, kenapa ya buku catatan si Edo? Mari kita lihat Oke, disini Edo mengatakan kepada temannya Do you see my notebook? Apakah kamu melihat buku catatanku? I put it on my desk Saya meletakkannya di atas meja saya But it is not there now Tetapi Itu tidak ada di sana sekarang Temannya menjawab What does it look like? Seperti apa ciri-ciri bukumu itu? Dia terlihat seperti apa? Kemudian Edo menjawab lagi It's thick Itu tebal It has a blue heart cover Dia memiliki Sampul biru yang keras Bukunya tebal Memiliki sampul biru yang keras Does it have a pink ribbon separator? This one Apakah itu memiliki Pita pembatas warna merah jambu? Yang ini No The ribbon is white Tidak Pitanya warna putih There is a sticker on the cover Ada sticker Di sampulnya It's shiny Ini dia Sini itu Apa namanya? Silau Terang gitu ya White Putih Round Bulat With a picture of an orangutan Dengan Gambar Seekor orangutan Di sampulnya itu Ada gambar orangutan It must be the one over there On the teacher desk Pasti itu ada di sana Pasti itu salah satunya ada di sana Di Meja guru Yes You're right Thank you Ya kamu benar Terima kasih Nah Percakapan ini Si Edo Kehilangan buku catatannya Yang diletakkan di atas meja Kemudian Untuk Supaya temennya tahu Bagaimana bukunya itu Si Edo Mendeskripsikan buku catatan tersebut Ada kata-kata disitu It's thick It has a blue heart cover Lalu disini Adanya The ribbon is white There's a sticker on the cover It's shiny White Round With a picture of an orangutan Nah itu ciri-cirinya Supaya Kenapa disebutkan ciri-ciri tersebut Supaya temannya tahu Yang mana itu bukunya Ya Baik Mari kita lihat yang kedua We will play the roles of the speakers In the conversations about Lina's house Berarti ini percakapan Mengenai things Benda ya Benda semuanya Yang tadi Notebook Buku catatan Yang ini Lina's house Rumah Lina Oke Mari kita lihat Apa yang ada di percakapan tersebut Is it easy to find your house? Apakah mudah untuk menemukan rumahmu? Kata temannya sama si Lina ya Kemudian Lina menjawab I think it is I think it is Ya saya kira itu mudah I live In a new housing complex Saya tinggal di komplek perumahan baru So all the houses look the same Jadi semua rumah terlihat sama They all have a blue roof and no fence Mereka semua memiliki atap biru dan tidak mempunyai pagar They are all white and grey Mereka semua berwarna Mereka ini merujuk kepada the house ya Rumah-rumah yang ada di kompleks tersebut They are all white and grey Mereka semua berwarna putih dan abu-abu There's a tree in front of every house Ada juga sebatang pohon Di tiap rumah Di tiap depan rumah ya But we have two trees Tetapi kami memiliki dua pohon One of them is a star fruit tree Salah satunya adalah pohon melimbing Ya itulah yang membedakan rumah si Lina dengan rumah yang lain ya Is it near the small bridge on jalan teratai? Apakah itu dekat jembatan kecil di jalan teratai? Yes, ya My house has a handicraft from Tanah Toraja hanging on the front door Ya rumah saya memiliki kerajinan tangan dari Tanah Toraja yang tergantung di pintu depan It is a triangle with beautiful carping Bentuknya segitiga dengan carping itu pahatan yang indah ya Dipahat But when the door is open We can see it from the street Can we? Tapi ketika pintunya terbuka Kami tidak bisa melihatnya dari jalan kan? Kata temannya Yes, you're right Ya kamu benar Oke Oke In front of my house There is also a big stone Di depan rumah saya Juga ada Sebuah batu besar Some children Often sit and play there Beberapa anak-anak Sering duduk dan bermain di sana Oke I'm sure We will find it Saya yakin Kami dapat menemukannya Oke Jadi untuk si Lina itu Menceritakan Mendeskripsikan Bagaimana ciri-ciri rumahnya Nah Kita lihat ciri-cirinya itu ya Kita lihat dulu Nah disini ada Kata-kata They all have a blue roof and no fence Seluruh rumah itu ciri-cirinya Mempunyai Apa namanya Memiliki Atap biru Dan tidak mempunyai pagar Udah gitu Warna catnya Adalah Putih dan abu-abu Nah ini seperti Susunan kalimatnya Struktur kalimatnya Sama dengan Pelajaran kita yang lalu-lalu Mengatakan sifat ya Sifat disini ada Kalau kata sifat Menggunakan tubi Tubinya tergantung dari subjeknya Terus boleh juga Pake have has Have has nya ini Tergantung subjeknya juga Kalau he She It itu It has She has He has Berarti kalau They have You have We have ya Sama ya Seperti pelajaran yang lalu-lalu Baik Yang ketiga Percakapannya We will play the roles of the speakers In the conversation About the fear of sus Kita akan bermain peran Sebagai penutur Dalam percakapan Tentang Sepasang sepatu Oke Yang pertama tadi Yang kita baca Mengenai Buku cacatan Edo Yang kedua Mengenai rumah Lina Sekarang Mengenai Sepasang sepatu Oke Ini ada temannya ya Kita buat aja Namanya si Siapa ya Donnie dan Leo Mungkin Donnie yang pertama ya I went to market Saya pergi ke pasar In the big show shop Di sebuah toko sepatu besar Near the barber shop Dekat toko orang pangkas Barber itu tukang pangkas laki-laki ya I saw many beautiful shows Saya melihat Beberapa Saya melihat banyak Sepatu cantik Sepatu yang bagus ya I'm sure you like them Saya yakin kamu akan menyukainya Them ini Mengacu kepada Sue Sue itu sepatu ya Really Oh benarkah Sungguh Seperti itu In fact I need plastic shoes In this rainy season Sebenarnya Saya membutuhkan Sepatu plastik Di musim hujan ini There are beautiful Plastic shoes There Disana banyak Sepatu plastik yang cantik-cantik Yang bagus-bagus Yang indah-indah ya Different colors Warnanya beda-beda Some have holes Beberapa mempunyai lubang And some have flowers In the front Dan beberapa Memiliki bunga di depan Oh berarti ini cewek ya Bunga Some are plain with nothing on them Beberapa polos Tidak ada Apapun Di atasnya ya I need shoes with a strap Saya Butuh sepatu Dengan tali And open in the front Like sandals Dan terbuka di depan Seperti sandal ya It's always hot here Disini Udaranya panas And my toes Need Air to breathe Dan kaki saya Butuh udara Untuk bernafas ya Supaya kakinya Nggak lembab gitu Mungkin ya I agree Saya setuju I saw many sandals With a strap Saya Saya melihat beberapa Sendal Dengan tali Juga Ya ada Tunya disini They have low heels Mereka Memiliki Tumit yang rendah And they look comfortable Dan mereka terlihat nyaman Great Wah hebat I'll go there Tomorrow Saya Akan pergi ke sana Besok Thanks Terima kasih Oh ini ya Penuturnya cewek ya Kita bikin aja Namanya Lulu dan Lala ya Oke Percakapan selanjutnya Sepertinya ini Percakapan terakhir We will play the roles of the speakers In the conversation about a t-shirt Nah Kita akan bermain peran Sebagai penutur Dalam percakapan mengenai t-shirt T-shirt itu kaos ya Kaos Baik Disini Ada dua orang Bapak-bapak Kita nih Pak Tono dan Pak Tony lah Kita buat namanya ya I live for Bali tomorrow Saya akan pergi ke Bali besok What souvenir do you want me to buy you? Souvenir apa yang ingin? Ku beli untukmu Wow Thanks Wow Terima kasih That's very mindful of you Kamu sangat baik What if you buy me a t-shirt? Bagaimana kalau kamu membelikan saya sebuah kaos? What kind of t-shirt? Kaos yang seperti apa? I want a white t-shirt Aku ingin kaos berwarna putih With short sleeves Dengan lengan pendek ya Dia maunya lengan pendek I like a sporty and casual one Saya suka yang sporty dan casual Nah ini bapak-bapak gaul kali ya Alright Baik Do you want a plain one? Kamu suka yang polos? Nah gitu Kaosnya polos Nggak ada tulisan apa-apa ya Putih to No Not a plain one Tidak Jangan yang polos ya I want one with a picture Saya mau yang ada gambarnya A small one Gambarnya itu kecil In the front Gambarnya kecil berada di depan ya It should be a picture of anything It should be a picture of anything about Bali Sebaiknya dia gambarnya itu sesuatu tentang Bali Sure Tentu ya Jadi bapak ini pengen dia dibelikan kaos oleh temennya Yaitu yang ada tulisannya tentang Bali lah Mungkin tulisan Bali Atau gambar Gambar-gambar yang tentang Bali lah pokoknya ya Baik Oke Kita telah membaca dan mengartikan Empat percakapan Yang disini adalah Mendeskripsikan tentang benda Ya Yang pertama Bendanya itu adalah Buku catatan si Edo Yang kedua Rumah Lina Yang ketiga Mengenai sepatu Dan yang keempat Mengenai kaos yang akan dibeli si bapak Untuk temannya Baik Mari kita lihat Halaman selanjutnya Dan di keempat Benda tersebut Mereka Mendeskripsikan Atau menceritakan Bagaimana ciri-ciri Yang mereka butuhkan ya Sini We will complete Di halaman selanjutnya ya We will complete The descriptions Of Edo's notebook Lina's house The shoes in the big So So And the t-shirt Mr. Gani wants Mr. Hidayah to buy him Nah disini Kita akan melengkapi Deskripsi atau gambaran Dari Buku catatan Edo Rumah Lina Sepatu di Toko sepatu besar Dan kaos Pak Gani Ya maaf Tadi ada Sepeda motor lewat ya Saya kebetulan Sudah sampai malam Menunggu Supaya Keadaan hening Untuk merekam Video ini Tetapi Suaranya Tetap Masih ribut ya Kebetulan rumah Rumah ibu itu Agak Berisik Suasananya Baik Saya ulangi Kita akan melengkapi Deskripsi mengenai Buku catatan Edo Rumah Lina Dan Sepatu Di Sebuah Toko sepatu besar Dan Kaos Tuan Gani Yang Ingin dibelikan oleh Tuan Hidayat Pak Hidayat Ya Oh Tua Oh Tuan pula Oke ini dia Ini disini ada Edo Notebook is Blank Blah Blah With Blah Blah It has Blah Blah There is Blah Blah Pokoknya yang kosong ini semua Harus kita isi Nah disini sudah dibuat Satu contohnya Untuk kalian Ya Edo Notebook Ada disini Tik Sesuai percakapan yang di atas tadi Kita Isi ya nak Nah Begini dia Kemudian di halaman selanjutnya We will look closely Kita akan melihat secara lebih dekat At the descriptions Pada deskripsi tentang Empat objek tersebut Yang telah dibaca tadi di atas ya We will analyze the states Kita akan menganalisis Pernyataan dan Oke maaf Tadi ada lewat lagi ya Sebelum motor We will analyze the states Kita akan menganalisis Pernyataan dan Aktivitas Terkait Tiap Object We will Use a table to do it Kita akan membuatnya dalam table Nah contohnya disini Ini rumah Lina ya Yang dibuat contoh itu rumah Lina Disini names of objects Jadi nama dari objeknya Ya Objeknya Tadi kan All the houses Di dalam percakapan si rumah Lina itu Dikatakan Semua rumah terlihat sama Nah disini objeknya All the houses Kemudian look the same Pernyataannya disini Kelihatan sama Oke Kemudian Disini boleh diisi Kata kerja Kemudian atau have has Kemudian to be Tergantung subjeknya Nah Yang kedua Objeknya Day Day ini Mengacu kepada All the houses They have The same design With a blue roof And no fence Nah rumah-rumah disana Semuanya Memiliki Bentuk yang sama Desain itu bentuk ya With a blue roof Dengan Atap biru Dan tidak mempunyai pagar Nah Kemudian Apalagi setelah itu Berurut Mulai dari percakapan itu dimulai Kalian urutkan seperti ini Nah Kemudian Activities Related to Lina's house Nah kemudian disini Aktivitas yang terkait Dengan Rumah Lina Disitu apa yang Aktivitas itu Yang kita lakukan Misalnya kata kerja disini I live in a housing complex Nah disini Aktivitasnya dia tinggal Di sebuah rumah Kompleks Kemudian disini Objectsnya We We itu Berarti warga-warga Yang ada di rumah tersebut Cannot see In Oh We itu Temannya si Lina Teman-teman Maaf ya Maaf We cannot see It when the door is open Dan Cannot see itu Aktivitas Tidak dapat melihat ya Ini tadi terkait Tentang Kerajinan tangan Dari tanah Toraja Yang ada di pintu Si Lina Kemudian Some children Beberapa anak-anak Dia aktivitasnya Sit and play Duduk dan bermain Disana Itu terkait Batu Yang ada di depan Rumah Si Lina Nah Jadi tugasmu Adalah yang pertama Tadi Melengkapi Fill in the blank Melengkapi Yang kosong Yang kosong Dari Pernyataan Yang ada disini Di 4 percakapan Tadi ya Sesuai 4 percakapan Tersebut Dan yang kedua Adalah Membuat tabel Ini yang Lina udah ya Berarti yang 3 lagi Yang pertama Mengenai Buku catatan Edo Yang kedua Mengenai Sepatu Yang ketiga Mengenai Kaos Yang dipesan oleh Pak Hidayat Ya Nah Untuk Pak Gani Nah Nanti buat seperti ini Ya Objeknya Namanya apa Kemudian Aktivitasnya apa Baik Mungkin Jika ada yang Kamu tidak mengerti Silahkan Tanyakan kepada saya Melalui Whatsapp Pribadi Baik I think That's all for This week Ibu rasa Ini sudah cukup Untuk minggu ini See you And Bye Bye Serbuk Ibu 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 Terima kasih.